Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 sambil dengan deras, ia mengayunkan pedangnya. Perbuatan yang kemudian juga dilakukan oleh Primoro yang dengan ringan melenting sambil menebas lewat serangan mendatar dan mematikan. Gajah Enggon kini terpaksa menekuk tubuh untuk menghindar dan jungkir balik mengambil jarak untuk menghindar lagi dari serangan susulan. Akan tetapi, rupanya Gajah Enggon tidak perlu menghindar lebih jauh karena dengan cara sulit untuk dimengerti, istrinya telah melepas serangan susul-menyusul melalui senjatanya itu. Senjata itu ternyata mampu memaksa Lanjar Manuraha dan Primoro kelapaan dalam menyelamatkan diri. Eh, setan! Umpat Lanjar Manuraha. Berdebar-debar gini Gajah Enggon memperhatikan sikap istrinya yang telah mempersiapkan serangan susulan. Menyerahlah kalian! Namun, Lanjar Manuraha dan Primoro tidak menanggapi tawaran untuk menyerah itu. Dua orang kaki tangan Kiai Wirota Wirogati yang pilih tanding itu kembali bersiaga untuk mempersiapkan serangan-serangan berikutnya. Sekali lagi aku peringatkan untuk menyerah. Namun, Lanjar Manuraha telah bulat dengan serangan berikutnya. Dengan tatapan mata yang tajam, ia menggerakkan perhatiannya kepada Gajah Enggon yang tangan kanannya telah menggenggam pedang bayang kara dan tangan kirinya telah menggenggam pisau yang disembunyikan. Pedang di tangan kanan itu tidak terlampau mencemasukan Lanjar Manuraha dan Primoro. Sebaliknya, pisau terbang di tangan kirinya itulah yang harus mereka waspadai. Karena sebagaimana diketahui, pasukan bayang kara sangat menguasai pisau terbang dengan tingkat akurasi bidikan yang luar biasa. Dengan menggeram bersama, Lanjar Manuraha dan Primoro gini datang menyerang. Namun, yang berada di luar dugaan adalah serangan itu ternyata malah ditujukan kepada Rahyu Sinelok yang dianggap merupakan titik lemah. Terkesemah gini Gajah Enggon oleh serangan yang tidak terduga yang kemudian terarah kepada istrinya itu. Gajah Enggon segera bergerak untuk melindungi istrinya. Namun Gajah Enggon kini terpaksa membatalkan niatnya karena Rahyu Sinelok membutuhkan ruang gerak yang lebih lapang. Apa yang dilakukan Rahyu Sinelok amat mendebarkan jantung suaminya sekaligus mengagetkan dua orang lawannya yang telah meremehkannya. Rupanya meremehkan Rahyu Sinelok adalah kesalahan yang harus ditebus dengan harga yang mahal. Dengan gerakan silang-menyilang yang sulit dimengerti ayunan terakhir dari senjata yang mirip cambuk berbandul bola besi penuh duri itu kini menghantam wajah Primoro tepat pada hidungnya. Tercengkang kini Primoro dengan wajah yang seketika memerah. Barulah kini Senopati Gajah Enggon terpaksa bertindak karena melihat Lanjar Manuraha melakukan sesuatu yang bisa membahayakan nyawa istrinya. Ayunan pisau yang melesat dari tangan kirinya kini menghujam tepat di dada Lanjar Manuraha. Persamaan dengan Rahyu Sinelok yang melenting dalam mengambil jarak amruklah kini tubuh Lanjar Manuraha menyusul tubuh Primoro yang tercengkang. Dengan perasaan yang teraduk-aduk Rahyu Sinelok menatap tubuh Lanjar Manuraha yang mengalami kesakitan luar biasa saat nyawanya akan oncak dari tubuh. Rahyu Sinelok kini menutup wajahnya ketika melihat Primoro menggeliat tidak terkendali. Rahyu Sinelok bahkan kini berlari meninggalkan tempat itu. Kacah Enggon yang bisa menerka apa yang tengah berkeculak di hati istrinya kemudian bergegas menyusul. Rahyu Sinelok berhasil diraih dan dipeluk. Aku telah membunuh orang, Gagang. Aku telah membunuh orang. Kau tidak punya pilihan, Nyai. Kalau tidak membunuh, kau yang akan dibunuh. Gagang Enggon punya cara untuk membesarkan hati istrinya agar tidak terlalu dibelit rasa bersalah. Dari celah jarinya, Rahyu Sinelok kini mengintip. Namun tubuh Primoro yang semula menggeliat liar itu kini telah kembali tenang. Itu pertanda nyawa orang itu telah oncak dari tubuhnya. Rupanya ayunan bandul bergerigi di ujung senjata Rahyu Sinelok itu meninggalkan jejak luka yang luar biasa. Wajah Primoro kini terlihat berantakan. Sementara itu, di hari yang lain, Pasewaan Agung kembali dikelar di tatak rambat balemang nguntur. Kali ini dengan suasana yang amat berbeda. Setidaknya, pertemuan yang dilakukan sekarang itu tidak diikuti oleh para utusan negara bawahan dan hanya dihadiri oleh pejabat-pejabat penting di Purawilwadika untuk menyikapi hasil akhir dari perang yang memaksa sadengkan kita kembali ke pangkuan Mojopait. Pun, Pasewaan Agung kali ini memberi arti yang khusus karena desas-desus kedua Prabu Putri akan mengangkat Mahapati yang baru menggantikan Mahapati Arya Tada yang berniat meletakkan jabatan. Benarkah desas-desus itu? Semua pejabat yang hadir sibuk menerka-nerka itu. Para pejabat yang diundang telah datang. Dari Kementerian Katrini hadir lengkap para Maha Menteri dari Hino, Sirikan sampai Halu. Dari panca Riwiwadikta tidak seorang pun yang tidak ada di sana. Demikian juga dengan tujuh orang Upapati yang meskipun di antara mereka tidak ada yang dicalonkan menjadi Mahapati akan amat didengar suara dan sarannya. Di kursi para Dharma Diaksa tidak hanya pejabat Dharma Diaksa Kasukatan dan Kasaiwan yang hadir namun nampak pula mantan Dharma Diaksa sebelumnya yang telah sepuh usianya. Mereka berkenan datang untuk memenuhi undangan yang diberikan oleh kedua Prabu Putri. Dan tidak sebagaimana pasewan yang digelar ketika mojopat kedatangan tamu para utusan dari negara bawahan. Kali ini Mahapati Arya Tadah terlihat duduk di kursi kepatian yang telah disediakan untuknya. Arya Tadah yang duduk sambil batuk-batuk kecil itu benar-benar menjadi pusat perhatian. Gajah Mada duduk bersilah dengan menempatkan diri di tengah-tengah lantai yang dilambari permadan. Gajah Mada diapit oleh Senopati Gagak Pongol di sebelah kanannya dan Senopati Haryo Telang dan Panji Suryawanduro pada sebelah kirinya. Beberapa bayang kara weda yang telah bekerja keras dalam memadamkan api pemberontakan yang dilakukan oleh Mahapanji Gita dan Adi Pati Sadeng kini duduk berjajar di belakangnya. Di tempat yang agak terpisah Rakembar duduk berdampingan dengan banyak. Wajah Rakembar kini merah padam keras sedang menjadi perhatian. Setidaknya keberanianya melawan perintah pimpinan dan mendahuli berperang kini tengah menjadi buah bibir banyak orang. Lembu Peteng yang bersahabat Rakembar dengan Rakembar banyak dan warak duduk tidak jauh dari mereka sambil bersandar tiang soko penyangga menguntur. Yang tengah menjadi perhatian pula adalah Aditya Warman yang membuat kejutan luar biasa. Aditya Warman yang telah pamit pulang ke Dharma Seraya ternyata masih berada di Mojopait dan bahkan telah memberikan sumbangsi pengabdian luar biasa lewat apa yang dilakukannya di Sadeng. Perang melumbuhkan Sadeng adalah perang pemuda dari Dharma Seraya itu. Bukan perang milik Rakembar bahkan juga bukan perang milik Gajah Mada. Di mata Gajah Mada Rakembar hanya seorang pencundang. Andai kata Rakembar bukan anak Raja Pemilikian tentu telah digilasnya pemuda sombong itu. Sebenarnya bagaimana cara pandang Gajah Mada terhadap Rakembar pemuda yang dimana-mana selalu menjelek-jelekan dirinya. Jika bukan karena orang tuanya tentulah sudah berantakan wajah pemuda itu bapak belur oleh ayunan tangannya. Masalahnya Raja Pemilikian sendiri secara pribadi pernah menemuinya. Aku titipkan anakku namas Gajah Mada. Tolong kau bimbing ia agar menjadi seorang prajurit yang baik. Kata Raja Pemilikian waktu itu. Hampir kepada semua pihak Raja Pemilikian menitipkan anak kesayangannya. Kepada Prabu Putri Sri Gitaria Raja Pemilikian juga meminta agar Rakembar mendapat pimpinan dan dilindungi. Demikian pula kepada Prabu Putri Diyahwiat Raja Dewi Maharajasa Raja Pemilikian juga menitipkan anaknya. Kepada suami Sri Gitaria dan suami Diyahwiat Raja Pemilikian juga ikut menitipkan anaknya. Termasuk juga kepada Mahapati Aryatada bahkan Ibu Surika Yatri. Gajah Mada Curiga jangan-jangan kepada pengemis yang sering berkeliran di depan rumahnya Raja Pemilikian juga menitipkan keselamatan anaknya. Pendek kata Dimojopait Rakembar mendapat perlindungan dari banyak orang karena orang tuanya adalah Raja Bawahan yang dianggap paling berjasa pada Majapait yang diukur dari jumlah upeti yang dikirim dan bagaimana cara menjilatnya sampai pelepotan. Karena keadaan macam itulah Rakembar diampuni kesalahannya ketika dengan lancang ia telah memimpin penyerbuan ke Karangwatu ketika Mojopait diganggu oleh rencana pemberontakan yang melibatkan mendiang istri Ratanca. Kesalahan itu kini diulang kembali agar dirinya disebut pahlawan Rakembar telah melanggar perintah dari pimpinannya dengan mengirim pasukannya. Pemberontan yang ia lakukan harus ditepus dengan harga yang amat mahal. Jika tidak segera muncul pangeran pati dari bumi Dharma Seraya dengan sekena prajuritnya tentu tergilas habislah Rakembar oleh pasukan Gajah yang dimiliki oleh negara bawahan bernama Sadeng Eto. Dalam pasewaan kali ini Gajah Mada akan meminta kepada kedua Prabu Putri agar supaya Rakembar dan komplotannya dijatuhi hukuman. Tidak peduli ia adalah anak emas dari Raja Pemilikan atau anak siapapun. Gajah Mada menoleh dan melanjutkan memperhatikan siapa saja yang hadir pada pasewaan itu. Gajah Mada merasa suasana pasewaan kali ini sungguh berbeda. Tidak ada bisik-bisik tidak ada percakapan dengan orang yang duduk di sebelahnya. Semua kini terlihat tegang semua kini mengarahkan pandangan matanya kepada Mahabatih Amangku Bumi Arya Tadda bahkan ke dampar yang tengah didudukinya. Meskipun tidak sebagus dampar yang diduduki Raja namun dampar kepatian tetaplah menarik perhatian. Yang kini berwajah amat tegang adalah Mahamdri Hino Diyajanardana. Jabatan Mahabatih yang akan ditinggalkan Arya Tadda itu menyebabkan ia tidak bisa tertidur berhari-hari lamanya. Untuk jabatan yang sangat diincarnya itu Diyajanardana telah menemui Sri Kertawardana dalam rangka mendekati Prabu Putri Sri Kitarya dan mendekati Wijaya Rajasa Sang Abanji Wah Ninyun dalam rangka mendekati Prabu Putri Diyahwiat Raja Dewi Maharajasa dengan harapan dirinya lah yang akan terpilih menjadi Mahabati. Duduk di abit oleh Mahamenteri Hino dan Halu Mahamenteri Serikan Diyahmano mampu bersikap amat santai. Hal itu karena ia tidak menyimpan nafsu untuk mewarisi jabatan yang akan ditinggalkan Arya Tadah. Diyahmano merasa yakin Gajah Madalah yang nantinya akan dipilih oleh kedua Prabu Putri. Selanjutnya wajah Mahamenteri Halu atau Mahamenteri termuda dari Kementerian Katrini yaitu Diyahloha ini terlihat berkeringat. Dengan peluh bagai diperas dari tubuhnya Diyahloha merasa yakin amat yakin malah bahwa dirinya lah yang nanti akan terpilih menjadi Mahabati yang baru karena ia telah menerima dukungan dari manapun. Ada banyak pihak yang memberi dukungan agar dirinya yang diangkat menjadi Mahabati. Dukungan-dukungan itu bahkan telah disampaikan kepada para Prabu Putri. Suasana hari itu terasa panas dan berdebu. Angin yang berhampus kencang menjadi penyebab lantai yang telah dibersihkan ini nampak kotor kembali. Kemarau kali ini sungguh adalah kemarau yang keterlaluan. Mendung apalagi hujan yang dirindukan belum nampak batang hidungnya. Alun-alun di depan Manguntur maupun yang berada di luar gerbang Pura Waktra kini terlihat kering kerontang dan hal itu menyebabkan beberapa ekor menjangan yang menjadi kelangenan terlihat hidup merana. Akan tetapi para menjangan itu termasuk beruntung karena mendapat jatah rumput dari bekadek yang tidak hanya mengurus kuda. Namun yang merasakan terik demikian menggigit adalah dua ekor harimau yang hanya bisa mondar mandir dalam kandang kerangkeng besi. Harimau itu amat bergairah melihat menjangan-menjangan itu. Meskipun binatang itu telah mencari-cari namun tidak ditemukan celah yang cukup untuk menerobos keluar dan mencengkram salah satu menjangan itu. Pasewaan yang belum dibuka karena harus menunggu kehadiran kedua Prabu Putri itu terasa hening. Tidak ada seorang pun yang kini terlihat berbicara. Akhirnya telah tiba waktunya kedua Prabu Putri akan memasuki pasewaan. Para Prabu Putri dengan suami masing-masing akan memasuki pasewaan. Kepada yang hadir diminta untuk memberikan penghormatan. Ucap salah seorang tanda yang bertugas untuk itu dengan suara yang amat lantang. Gajah Mada yang duduk di tengah-tengah kemudian segera mengambil sikap yang sekaligus menjadi contoh bagi siapapun untuk melakukan hal yang sama. Didampingi para suami masing-masing, Prabu Putri Sri Kitarya Tribu Anad Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Prabu Putri Diyah Wiat Raja Dewi Maharajasa kemudian memasuki bangunan rumah-rumahan kecil yang disebut Bale Witono yang terlindung oleh kain tipis. Di belakang Bale Witono sekenap perempuan emban dan abdi telem yang lain duduk berjajar dan siap melayani jika ada perintah yang diberikan dengan mendadak. Memperoleh kesempatan pertama untuk berbicara Gajah Mada diminta melaporkan perjalanan peperangan yang terjadi di Geta dan Sadeng. Dengan ringkas namun jelas dan tidak ada sebagian pun hal yang tertinggal Gajah Mada kini memberikan laporannya. Merah padamlah kini wajah Rakembar ketika Gajah Mada menyinggung sepak terjangnya yang tidak terpuji. Namun Rakembar tidak mungkin membantah apa yang disampaikan Gajah Mada karena memang demikianlah apa yang telah ia lakukan disana. Demikianlah laporan hamba Gusti. Penyerbuan ke Geta tidak memakan satu korban pun dari pihak Mojopait karena ketangkesan pasukan Sandi Bayangkara yang telah berhasil menculik Matanji Geta. Dalam penculikan itu mohon Prabu Putri berkenan melihat jasa yang luar biasa yang telah diberikan oleh mantan Bayangkara Prada Basu. Dipimpin dan diarahkan sahabat hamba itu akhirnya Mapanji kita berhasil ditangkap dan prajurit pendukungnya dibubarkan. Sementara itu penyerangan terhadap pemberontak di Sadeng orang yang paling berjasa adalah sahabat hamba yaitu Pangeran Aditya Warman. Dengan keberanian yang luar biasa dan melalui cara berperang yang aneh pasukan Sadeng yang lebih besar itu telah berhasil dikalahkan. Untuk Prada Basu mohon Prabu Putri berkenan untuk memberi hadiah melalui memanggilnya kembali untuk membina pasukan Bayangkara. Demikian pula mohon para Prabu Putri berkenan untuk memberi penghargaan kepada sahabat hamba dari Tanah Sebrang dan semua pihak sesuai dengan andil yang mereka berikan. Akan tetapi hamba juga memohon agar kedua Prabu Putri menghukum mereka yang bersalah dengan hukuman yang setimpal. Kesalahan itu tidak hanya dilakukan oleh Mapanci Keta dan Atipati Sateng. Tetapi kesalahan juga dilakukan oleh prajurit yang telah melawan perintah atasan dan terbukti menjadi penyebab terbunuhnya banyak prajurit. Senyap kini kembali menyergap pasiwaan itu. Semua menunggu apa yang akan disampaikan kedua Prabu Putri. Apa yang diucapkan Gajah Mada itu seles diarahkan kepada Rakembar. Rakembar sempat menunggakan kepala namun segera ia kembali menunduk. Setelah Gajah Mada menyampaikan semua laporannya Prabu Putri Sri Kitarya Tribuanet Tunggadewi Jayawis Nuwardani dan Prabu Putri Diyahwiat Raja Dewi Maharajasa kemudian melakukan hal yang tidak biasanya dilakukan Raja. Keduanya tiba-tiba bangkit dan keluar dari Bali Witono. Kedua Prabu Putri memilih berdiri dalam pasiwaan yang digelar kali ini agar ucapannya bisa terdengar jelas dari ujung ke ujung. Prabu Putri Diyahwiat Raja Dewi Maharajasa kemudian memandang Gajah Mada dengan sangat tajam. Lalu ia juga mengalihkan pandangan matanya keraut muka saudaranya yang datang dari derma seraya yang juga telah berjasa besar ikut membantu memadamkan pemberontakan sadeng. Rakembar tidak berani menengah dengan wajah ketika Diyahwiat menjatuhkan pandangan mata keraut mukanya. Akan tetapi Sri Kitari yang kemudian berbicara. semua orang berjasa pada negara. Atas nama negara aku ucapkan terima kasih kepada Kakang Gajah Mada yang telah mengendalikan penggelaran perang sehingga sadeng dan kita kini kembali ke pangkuan bumi berpiwi. Untuk jasa-jasa yang luar biasa itulah aku dan adikku telah menyiapkan anugerah gelar termasuk Rakembar karena apapun yang dilakukan Rakembar dengan segala akibatnya ia lakukan itu dalam rangka membela Majapai. Kesembronan Rakembar memang harus diganjar dengan hukuman. Untuk itu ia akan mendapatkan pembinaan yang lebih keras lagi. Akan tetapi Majapai juga melihat apa yang dilakukan oleh Rakembar karena cintanya pada negeri ini. Untuk keberanian dan kesetiaan itu layak jika Rakembar memperoleh anugerah sebagai bekal araraman. Sementara pada Gajah Mada menjadi Hangabai. Gajah Mada benar-benar terkejut mendapat jawaban yang tidak terduga itu. Gajah Mada akan membantah tetapi dilihatnya Arya tadah mengangkat tangannya. Arya tadah meminta Gajah Mada untuk tidak menolak semua keputusan yang telah diambil oleh kedua Prabu Putri. Dengan perut yang mendadak terasa penuh Gajah Mada terpaksa membongkam mulutnya. Kini terasalah bagi Gajah Mada bahwa Rakembar memang mempunyai ruang gerak dan dukungan yang amat kuat. Ruang gerak Raja Pemilikian yang dianggap berjasa pada Mojobahit dalam mengamankan anak kesayangannya benar-benar demikian luas. Gajah Mada sadar Cakra dan kuda pasti ikut campur dalam pengambilan keputusan itu. Sialan Desis Gajah Mada Gajah Mada yang menunduk itu tidak lagi menyimak apa yang disampaikan kedua Prabu Putri yang membagi-bagikan hadiah gelar kepada semua orang yang dianggap berjasa. Gajah Mada kini menutup mata hati dan telinganya ketika sedang pasewaan menyambut apa yang diucapkan oleh Sri Kitarya dengan tepuk tangan yang bergemuruh. Wajah Senopati Hario telang kini berseri-seri atas anugrah gelar yang diterimanya. Demikian pula dengan Senopati Panji Surya Manduro. Ia menebar senyum berseri-seri setelah memperoleh anugrah jabatan sebagai pasangkuan. Tidak kurang Senopati gagak bongol dan beberapa perwira bayangkara yang lain. Gajah Mada yang kemudian membuka kini merasa pandangannya berkunang-kunang. Meskipun dalam hati Gajah Mada tidak bisa menerima keputusan yang diambil oleh kedua Prabu Putri Hidru terkait dengan rak kembar yang kini malah memperoleh anugrah kenaikan pangkat sebagai bekal arah raman. Dengan sekuat tenaga Gajah Mada berusaha untuk menguasai dirinya. Melalui tatapan mata dan isyarat tangannya Arya tidak berusaha menenangkan Gajah Mada yang bergelak dalam menahan amarahnya. Perhatian Gajah Mada berulah kembali terpusat ketika pembicaraan itu telah bergeser. Kali ini pembicaraan itu bergeser ke soal damper kepaktian. Tidak selamat menikmati